Intro Media Malaysia Soa.vn menyebut timnas Indonesia sebagai semifinal Biala AFF 2020 terburuk Penilaian itu berdasarkan jumlah pelanggaran dan kartu yang diterima squad Geruda di Biala AFF 2020 Akun Instagram at The ASEAN Football mengunggah statistik jumlah pelanggaran kartu kuning Yang diterima 10 kontestan Biala AFF 2020 Dari 10 negara, Timur Leste merupakan yang paling minim membuat pelanggaran Negara yang pernah masuk ke dalam bagian negara kesatuan Republik Indonesia itu Hanya mencatatkan 36 pelanggaran Namun jika ukurannya tim yang paling minim mendapatkan kartu, Timur Leste bukan yang terbaik Kamboja jadi yang paling sedikit menerima hukuman, yakni hanya mendapatkan 2 kartu kuning Lantas bagaimana dengan statistik semifinal Biala AFF 2020 Yang berisikan timnas Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Singapur Vietnam yang paling sedikit membuat pelanggaran Dari 4 pertandingan di grup B Biala AFF 2020 Squad Aswan Pak Hang Seo hanya membuat 48 pelanggaran Sementara itu Thailand dan Singapur yang tergabung di grup A Kompak membuat 51 pelanggaran Bagaimana dengan timnas Indonesia? Sekuat Aswan Sintayong menjadi yang terburuk dengan mencatatkan 58 pelanggaran Untuk jumlah kartu kuning, Vietnam juga yang paling minim ketimbang kontestan semifinal Biala AFF 2020 Kue Ngok Hai dan kawan-kawan hanya mencatatkan 3 kartu kuning Sementara itu Thailand mendapatkan 5 kartu kuning dan Singapur menerima 6 kartu peringatan Timnas Indonesia lagi-lagi menjadi yang terburuk Squad Aswan Sintayong menerima 9 kartu kuning Karena itu, saat hadir di konferasi pers sebelum laga timnas Indonesia Vs. Singapur di Ligue 1 semifinal Biala AFF 2020 Sintayong memperingatkan para pemainnya untuk menghindari menerima kartu Dan berikut adalah artikel dari Soha.vn Meski gagal menjadi pemuncak, Vietnam layak berbangga Karena menempati posisi terbagus di indeks Firefly Sementara itu, timnas Indonesia dianggap sebagai tim terburuk di Biala AFF 2020 Karena membuat 58 pelanggaran dan 9 kartu kuning Rata-rata timnas Indonesia membuat 14,5 pelanggaran Dan menerima 2,25 kartu kuning per pertandingan Tulis Soha.vn Menilik dari berita di atas, dapat kita simpulkan Jika media Vietnam saat ini sedang mencari-cari Dimana kesalahan dan keburukan timnas Indonesia Ada indikasi mereka sangat berharap The Golden Star mampu kembali mereglar juara Biala AFF Seperti edisi sebelumnya Nah guys, bagaimana kesimpulan kalian mengenai berita di atas? Sampai jumpa